Polisi itu datang, bilang gitu, kenapa kamu bikin kayak gini katanya, kenapa kamu bikin kayak gini, ini akan tau sendiri kan situasi kayak gini, pandemi kayak gini kamu tau sendiri kan, disini tuh jangan sampai kayak gini, kamu tau gak, kamu tuh dikenakan denda sebesar 50 Saudi Ria, 20 ribu, atau sekitar 50 jutaan gitu, dan kamu itu akan masuk penjara gitu, tau gak itu masalah, masalah besar kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau semuanya jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI, apa kabar semuanya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, pagi ini saya masih bersama Kang Asep Sundanes, Assalamualaikum, ini kita mau ke rumahnya, Di sahabat salam kan, saya, silatur rohmi, dan sekalian saya mau tau, kemarin ada kabar Kang, sahabat salam itu, di tanggap polisi, saya juga kaget, Iya, nah sekarang saya mau, nanya sama gue langsung, bagaimana sih, kejadiannya bisa, kok bisa gitu di tanggap polisi, Apa karena, lagi ngeplok, karena gak menggunakan APD, apa karena lagi jomlo gitu di tanggap polisi, Iya pokoknya, tonton terus video ini, sampai selesai, dan sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan terima kasih, bagi teman-teman, Yang sudah berlangganan sama channel ini, bagi yang belum, silahkan klik like, subscribe, komen, aktifkan loncengnya, agar ketinggalan video saya berikutnya, Nanti dilanjut di sana ya, oke, Sebenarnya ini udah dekat, udah masuk ke daerah Aisopat teman-teman, Tapi sekarang, saya mau, ke bank dulu, Bang Tawasim? Bang Tawasim? Bukan mau ngambil uang, Nah teman-teman, Alhamdulillah, sekarang saya udah nyampe nih, ke rumahnya Kang, sahabat salam nih ya, Dan untuk semua, sahabat-sahabat, sobat TKI, saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dan Alhamdulillah, di siang hari ini, saya sangat senang banget kedatangan beliau, Alhamdulillah, tapi Kang Asep tadi ada kesibukan, ada kerjaan lain, jadi gak bisa nemenin ngobrol nih, Mudah-mudahan ya, saya, apa, beliau bisa hadir nanti, gitu ya, Insya Allah, ya, dan Alhamdulillah, hari ini saya bisa silap turakmi juga, udah berapa minggu, hampir satu bulan lebih ya, Tentunya, kebahagiaan sahabat salam itu bahagia banget ketika, ya, walaupun dengan situasi lockdown seperti ini, Masih Allah memberikan kesempatan untuk kita bersilatur rahmiah, Dan saya senang banget ya, beliau yang hadir ke sini, Saya ucapkan terima kasih banyak, sobat TKI, Mudah-mudahan, sobat TKI diberikan kesehatan, Dan tentunya untuk semua subscriber, Sobat TKI, ataupun followernya sobat TKI, Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, Dijauhkan dari segala musibah, Dan tentunya diselamatkan dari dunia akhirat, Amin, amin, Dan di video kali ini, teman-teman nih, Saya mau nanya-nanya sama sahabat salam ini, Karena kemarin kena musibah juga ya, Iya, betul banget, Langsung saja nih ya, langsung saja bagaimana sih kronologinya, Ketika kejadian pas kemarin berurusan dengan pihak kepolisian ya, Iya, Langsung saja ya, Saya sedikit banyak mau menjelaskan tentang kronologi kejadian pas kemarin, Waktu itu kan memang saya itu mau ke salah satu toko Indonesia, Yang tempatnya itu memang agak jauh dari tempat sahabat salam gitu, Dan kebetulan sahabat salam itu bersama abang gitu, Dan teman abang juga ada gitu, Yang ngantar sahabat salam gitu, Dan setelah nyampe di perjalanan, Kebetulan memang saya itu melewati, Apa ya, Kedutaan Indonesia, Karena jalan yang saya lewati itu melewati itu gitu, Untuk menuju ke toko tersebut itu melewati Kedutaan Indonesia, Di sepanjang jalan memang saya itu nge-shoot di jalan gitu, Karena setau sahabat salam, Mungkin youtuber-youtuber di Arab Saudi, Biasanya kalau sudah di jalanan itu biasanya di-shoot gitu, Keadaan kota jadah seperti apa, Dan situasinya cuacanya biasanya sering nge-shoot gitu, Dan saya tidak pernah terbayangkan akan berhubungan dengan kepolisian, Dengan kepolisian yang menurut saya itu, Semur hidup baru kejadian ini pertama, Nah setelah sampai di depan Kedutaan Indonesia, Saya itu memang mau nunjukin ke sahabat semua, Bahwasannya ini Kedutaan Indonesia yang berada di kota Jeddah, Saya shoot namanya yang ada lambangnya gitu lambang Indonesia, Saya tanpa saya disadari ternyata di bawah itu di tembok itu ada pos kecil, Dan ada surto polisi yang bertugas di situ, Dia itu langsung sahabat ya, Kalau sahabat pas ada di situasi seperti itu mungkin, Gak tahu harus ngomong apa, Ketika pintu itu ditarik ya, Ditarik saya di stop pintunya langsung senjatanya tuh kayak gitu, Iya, suruh turun gitu, Jadi dikejar gitu sama polisinya? Iya, dikejar memang waktu itu saya nge-shoot nama Indonesia itu, Memang pelan-pelan banget, Karena maunya saya itu biar sahabat tahu gitu kan, Jadi pelan, pas ditikungan itu, Langsung disuruh ngejar langsung kayak gini, Iya mungkin, Mikirnya dia itu mungkin saya itu atau teroris apa gitu, Pastinya, oleh karena itu pas saya turun, Karena ditarik, suruh turun, Sudah siap kayak gini, Akhirnya saya turun kan, Turun saya, Saya gak berpikiran panjang, Saya ngikutin aja, Nah setelah turun, Dia itu gak mau ngomong, Langsung ditarik, Gopro saya itu sahabat, Ditarik, Maksudnya itu dari bahasa Indonesia, Apa ya, Apa ini gitu, Karena saya mikirnya itu sudah tahu gitu, Bahwasannya yang dipegang saya itu kamera, Akhirnya saya turun, Supir saya suruh turun, Teman saya ya, Yang jadi supir suruh turun, Diambil ya, Data-data dokumen saya, E-komas saya, HP saya, Dan gopro saya, Kamera saya, Pokoknya, Aduh, Allahuakbar, Akhirnya ketika saya ikut, Suruh berdiri gitu, Kamu diam di sini katanya, Saya diam sobat TKI, Kau gak, Saya diam itu hampir 2 jam loh, Saya diam sampai itu, Bercucuran air mata itu guys, Bukan nangis dari saat yang panasnya, Karena waktu kejadian kemarin, Itu memang pas waktu duhur gitu, Jam 12 tahun, Tahu sendiri kan situasinya seperti apa, Saat ini di Arab Saudi, Memang kan lagi panas banget ya, Jadi gak dibawa ke kantor gitu, Gak, Alhamdulillah gak sampai dibawa ke kantor, Tapi teman-temannya itu datang gitu, Dua mobil itu datang semua gitu, Bahkan, Mungkin mereka itu takut, Saya itu lari bersama teman-teman, Itu saya itu di, Apa namanya itu, Di penilingi, Iya, di penilingi polisi gitu, Mobil-mobilnya itu, Dijaga ketat, Dijaga ketat gitu, Akhirnya, Lama-kelamaan, Karena saya itu, Juga gak di, Gak dikasih ngomong sedikit pun, Gak dikasih ngomong, Suruh berdiri doang, Saya mau ngomong, Mau menjelasin, Kalau ini kamera gak, Ternyata, Ya, Polisinya itu juga gak tau, Kalau itu kamera gitu, Tiga-tiganya itu, Pas saya yang jelasin, Oh ini kamera, Dilihat, Dilihat, Apa namanya itu, Udah file-file nya, Dia itu mikirnya itu, Apa, Ini adalah, Suatu alat, Yang bisa terhubung, Untuk keluar, Ke negeri negara lain gitu, Pikirannya itu, Apa ya, Alat-alat canggih gitu, Iya, Seperti ini ya, Ini disangkanya bukan kamera, Iya, Karena kebanyakan memang, Disini kan jarang banget, Jadi vlogger sahabat ya, Untuk jadi vlogger di Arab Saudi, Itu satu-dua ya, Satu-dua orang yang jadi vlogger, Dan memang kebanyakan, Orang Arab itu, Gak ada yang jadi vlogger kayaknya, Kalau merek-merek kayak, Canon, Ya, Kalau digital itu, Kayak gitu, Memang paham kalau itu kamera, Akhirnya, Singkat cerita sahabat, Setelah kita ngobrol-ngobrol apa namanya itu, Nanya gak di, Gak di jawab, Ini itu malah saya suruh Dian, Su, Manduron bahasa-bahasa kasar juga, Bahkan masih kayak gini gitu, Takut saya itu lari gitu, Setelah di gunungin saya, Teman-teman saya, Yang, Saya apresiat banget, Ya, Alhamdulillah ya, Walaupun saya, Termasuk yang, Penyebab utama, Dan teman-teman saya itu, Alhamdulillah semuanya itu, Punya identitas lengkap, Itu, Alhamdulillah, Jadi, Gak terlalu memperpanjang, Masalah dan, Juga surat-surat mobil itu lengkap, Masih hidup semua, Itu ya, Saya itu senangnya gitu, Di situ, Jadi, Tidak memperpanjang masalah, Dan saya itu, Betul-betul, Aduh, Don banget, Saya itu sampai mau pingsan ya, Dengan situasi seperti itu, Cuaca panas, Saya gak bisa disuruh ke sini, Gak bisa, Dan akhirnya, Teman-temannya polisi itu datang, Bilang gitu, Kenapa kamu bikin kayak gini, Katanya, Kenapa kamu bikin kayak gini, Ini akan tahu sendiri, Situasi kayak gini, Pandemi kayak gini, Kamu tahu sendiri, Di sini tuh, Jangan sampai kayak gini, Kamu tahu gak, Kamu tuh dikenakan denda, Sebesar, Dua puluh saudiria, Dua puluh ribu, Iya, Atau sekitar, Teruskan lima puluh jutaan, Gitu, Dan kamu itu akan masuk penjara, Gitu, Tahu gak itu masalah, Masalah besar, Karena saya itu, Berpikiran, Oh, Saya itu sampai, Saya gak bisa berdiri, Saya itu kan, Udah, Ada senior-senior saya, Bahkan junior-junior saya, Pastinya, Seringlah, Mesut-mesut jalanan, Gitu kan, Ketika disutasi jalan, Kan saya itu gak berpikiran, Akan, Mengalami hal, Yang besar seperti itu, Dan bahkan, Di pikiran saya itu, Gak akan, Akan terjadi seperti itu, Paling ditegur, Mereka itu, Polisinya yang bertiga itu, Memang sangat menjaga saya, Takut, Mungkin, Melakukan hal tindakan yang aneh, Atau apa-apa, Gak bawa, Ngobrol, Gak dibikin begini, Gak boleh gitu, Terus, Emang, Kalau, Cuman teguran-teguran ringan, Saya juga pernah, Dan saya bisa membayangkan, Kalau, Apa namanya, Misalkan, Kita, Mengalami hal yang sama, Seperti kan sahabat, Salam ini, Wah, Sangat luar biasa, Semetarnya kayaknya, Langsung urusannya, Sama, Polisi, Polisi disini, Terus, Sudah di, Sudah siap, Sudah disiapin, Dan memang disini itu, Gak bisa kayak, Mungkin di dengaran negara lain, Gak bisa, Disogok gitu, Kalau sini, A-A gitu, Sudah, Sudah, Sahabat itu, Mokanya itu, Sudah mer-mer, Mungkin sudah seharian, Berdiri gitu, Melihat, Melihat polisi, Apalagi, Baudannya kekar, Pake senjata kayak gini, Ya, Saya diem aja gitu, Memang, Saya merasa itu, Dalam situasi salah lah, Anggap salah gitu, Dengan, Saya bikin-bikin video gitu, Tapi, Saya mikirnya, Dari sebelumnya, Hari-hari sebelumnya, Kan sudah biasa gitu, Kalau di jalan-jalan kayak gitu, Ada apa, Toko, Ataupun toko Indonesia, Biasanya kan saya sering ngesor, Hampir semuanya, Vlogger di jalan itu, Kan biasa ngesor, Ini suasana jalanan gitu ya, Iya betul, Sampai ke rumah ini, Sampai saya mau pingsan gitu, Gara-gara, Ya saya itu masih trauma banget loh, Ya Allah, Saya itu kayaknya, Kalau sudah pulang, Memang tanggir saya sudah pulang, Sudahlah, Tapi, Saya itu mikirnya, Kalau saya pas saya itu, Ditembak di birang teroris itu, Itu yang saya, Jadi pertanyaan sampai, Bikin trauma itu, Gak bisa bergerak apa-apa gitu, Sahabat, Itu yang, Sampai sekarang ini ya, Tapi alhamdulillah, Bisa ngobrol curhat sama Sobat TKI, Bisa mengobati gitu ya, Senang banget, Alhamdulillah, Dan bagaimana nih, Setelah lama, Hampir dua jam ya, Kenapa bisa, Lepas, Lepas gitu, Karena ini kan, Masalahnya, Masalah, Hukum, Hukum, Hukum disini itu, Gak main-main, Mungkin ada alasan-alasan, Tertentu yang di, Apa, Dutarakan oleh saya, Iya, Ke Bapak, Polisi tersebut, Saya gini, Pas terakhir, Dede, Kesan, Lanjut teman-teman, Lanjut, Pas terakhir, Pas terakhir itu, Ada dua polisi datang, Mungkin sudah di telpon sebelumnya, Jadi banyak banget, Yang polisinya yang datang itu, Pas terakhir, Dia ngobrol, Sama saya, Kalau yang terakhir itu tahu, Kalau ini kamera, Dia langsung ambil, Dia cek langsung, Semua file-file yang ada, Karena saya tuh, Sudah ada empat video, Di kamera saya itu, Sudah kurang lebih empat video, Di cek semua, Dan alhamdulillah, Tidak ada satupun yang negatif, Menyorotkan terhadap, Keberadaan, Situasi di Arab Saudi, Iya, Saya ambil normal-normal aja, Keadaan situasi dan kondisi di Arab Saudi, Dan setelah itu, Saya jelasin panjang lebar, Kebetulan, Salah satu polisinya tuh, Pinter banget bahasa Inggris, Kalau bahasa Arab, Karena berhubungan dengan hukum, Saya tuh, Kurang begitu memahami ya, Bisa ngobrol, Tapi kadang itu, Takut ada kalimat-kalimat yang salah, Jadi, Bisa saja salah maksud, Iya, Salah penjelasan, Akhirnya, Karena paham bahasa Inggris, Dia juga, Jawabnya pakai bahasa Inggris, Saya jelasin, Kalau saya itu, Saya bikin video ini, Tujuannya hanya pertama, Untuk memberikan informasi, Dan keadaan kota, Jadah khususnya, Umumnya Saudi Arabia, Karena, Untuk saat ini, Khususnya, Orang Indonesia, Saat ini, Menunggu kabar-kabar terbaru, Dari, Saudi Arabia khususnya, Di kota Makkah, Madinah dan Jadah, Karena, Berhubung dengan, Tidak ada pelaksanaan ibadah haji, Untuk, Dari Indonesia ya, Jadi mereka itu kan pengen tahu, Keadaannya seperti apa, Ustaz cuacanya seperti apa, Kadang banyak banget subscriber yang nanya, Oleh karena itu, Saya itu menjelasin dengan panjang lebar, Dengan, Sedetail-detailnya ke sahabat ini, Agar, Video ini bisa mengobati, Rasa rindu sahabat, Ataupun calon-calon jamaah, Yang akan menjalankan, Ibadah haji dan umroh, Dan sedikit banyak, Polisi itu memahami, Oleh karena itu, Salah satu, Vlogger yang ada di, Saudi Arabia itu termasuk saya, Bisa memberikan informasi-informasi, Terkait dengan keadaan, Saudi Arabia saat ini, Oleh karena itu, Warga Arab Saudi juga menunggu kabar-kabar, Dari kami gitu, Misalnya sahabat salam tentunya gitu, Dan, Alhamdulillah, Dia juga menjelasin gitu, Kalau kamu itu, Kedih drama gitu, Kena sanksi, Dan akan masuk penjara, Mereka sudah tahu gitu, Hukum-hukum yang, Karena saya tidak punya surat, Surat legal dari pemerintah Arab Saudi, Dan saya mohon maaf, Ribu-ribu maaf, Ya Allah, Saya minta maaf, Ya saya, Mohon maaf, Memang saya itu salah ya, Saya akui saya salah, Saya tidak akan mengulangi lagi, Dengan, Kalau misalnya, Ini memang dilarang, Di tempat-tempat tertentu, Sebetulnya sih, Kalau di tempat-tempat umum, Kayak di jalan-jalan raya, Kayaknya, Tidak ada masalah apa-apa, Ya cuman, Ini menjadi catatan penting, Yang pasti, Dan harus diperhatikan, Untuk semua, Subscriber-subscriber saya, Ataupun, Khususnya, Follow apa, Youtuber-youtuber Arab Saudi, Tidak terkecuali, Dari mana saja, Umumnya, Semua TKI Arab Saudi, Yang biasa, Yang suka, Live streaming, Siaran langsung, Ataupun, Vlogger-vlogger, Yang biasa, Show di jalannya, Saya tidak melarang, Sahabat, Cuman, Ini pesan dari polisi, Harus, Betul-betul hati-hati, Karena, Di setiap jalan itu, Ada polisi yang mengawasi, Itu nilai baik, Atau buruk, Menurut sahabat, Belum tentu, Buat pemerintah Arab Saudi, Itu baik, Oleh karena itu, Polisi itu menangkap, Hanya menjalankan, Tugas yang diamanakan, Yang diembat, Oleh pemerintah Arab Saudi, Yang diberikan terhadap polisi, Jadi, Untuk semua, Vlogger Arab Saudi, Itu, Perlu diperhatikan, Dan menjadi catatan, Buat, Sahabat semua, Agar supaya, Lebih hati-hati, Lebih waspada, Ini, Demi, Keselamatan kita bersama, Iya, Dan tentunya, Agar supaya, Tidak punya masalah, Dengan pemerintah Arab Saudi, Dan pesan juga, Dari polisi ini, Juga ada pesan, Buat sayang, Jangan pernah lepas, Dari memasang, Di setiap, Kalian keluar, Karena, Itu peraturan yang, Sangat, Ditekan banget, Dari pemerintah Arab Saudi, Agar supaya, Selalu pakai masker, Katanya, Karena ini, Juga, Paling utama, Penyebaran COVID-19, Betul, Dan, Kang Salam ini, Bisa bebas, Dari polisi, Karena yang pertama, Tadi, Memakai ini, Tidak melanggar, Tidak melanggar, Memakai masker, Mengikuti, Peraturan yang diterapkan, Pemerintah Saudi, Dan yang kedua, Saya itu, Resmi, Tidak, Saya punya surat, Istilahnya punya KTP, Kalau di Indonesia, Ikoma, Dan teman-teman juga, Alhamdulillah, Identitasnya lengkap, Dan yang ketiga, Saya sudah minta maaf, Karena saya itu, Memang salah, Jadi gini ya, Ini pesan buat, Sahabat juga vlogger ya, Jadi kalau kita, Berhubungan dengan polisi, Jangan sampai kita itu, Sok paling, Apa namanya itu, Pokoknya, Usahakan kita itu, Merunduk aja gitu, Mengalah untuk menang gitu, Jadi kita, Kita betul-betul mau minta maaf gitu, Karena kesalahan kita, Ya mohon maaf, Saya karena, Saya betul-betul minta maaf, Saya mohon maaf, Pak Polisi, Saya tidak tahu, Akan bermasalah seperti ini, Karena saya juga, Pendatang yang kerja di sini, Jadi saya cuma, Mau berbagi informasi, Terhadap, Warga yang ada di Indonesia, Pastinya, Pengen tahu, Tentang keadaan, Situasi dan kondisi, Kota, Apa, Kota, Sama Kamadina dan Jeddah, Umumnya di Saudi Arabia, Oleh karena itu, Mereka itu, Sangat, Ada, Sedikit banyak itu, Mulai tersenyum, Awalnya gini agak, Kesenyum-senyum, Allah akbar, Sahabat, Nelihat mukanya, Apalagi memang, Mungkin sudah seharian, Ya berbiri, Itu dipanas-panasnya, Sambil itu, Pegang senjata itu, Ditu lari, Langsungnya, Kayak gini, Gimana saya coba, Saya tidak dikasih ngomong, Sedikit pun, Tidak dikasih ngomong, Suhu stop gitu, Stop gitu, Waktu itu sama siapa? Sama abang saya, Satu, Dan kebetulan, Bahwa anaknya, Iya anak beliau, Ber-3 berarti? Ber-4, Dan satunya itu, Temannya abang supir gitu, Dan iya itu, Semuanya itu resmi, Alhamdulillah, Punya dokumen lengkap gitu, Baik mobilnya, Ataupun orangnya gitu, Allah akbar, Pokoknya, Pesan buat sahabat saya, Vlogger khususnya ya, Ataupun, Umumnya, TKI Arab Saudi, Yang biasa bawa mobil, Gitu kan, Biasanya kan, Sering, Live streaming secara langsung di jalan, Pokoknya, Mulai dari hari ini, Lebih berhati-hati aja ya, Lebih waspada, Ini, Saya sampaikan, Demi keselamatan, Kita semua, Khususnya, TKI-TKI yang, Berada di Saudi Arabia, Agar supaya, Di pertama, Dijauhkan dari segala musibah, Dan tentunya, Mudah-mudahan, Kita diselamatkan, Dari, Berbagai cobaan ya, Khususnya ini, Kayak, Pandemi COVID-19, Ini semakin, Menduninya ini, Tentunya, Kita tetap mematuhi, Peraturan yang diterapkan, Oleh pemerintah Saudi, Agar, Supaya kita tidak ada, Berhubungan lagi, Dengan, Apa ya, Dengan kepolisian, Ataupun, Hal-hal lain, Yang tidak diinginkan oleh kita, Itu ya, Teman-teman, Barusan penjelasan, Dari sahabat salam, Kronologi pas kejadian, Dan pastinya, Bagi kita semua, Yang sudah disampaikan oleh sahabat salam, Kita semua, Para perogar Saudi Arabia, Maupun para, TKI Arab Saudi, Kita memang harus berhati-hati, Karena, Pemerintah Arab Saudi, Memang tegas, Dan, Masalah hukum, Tidak main-main, Betul, Disini itu memang, Sedikit pun, Tidak ada main-main, Yang kemaslah hukum, Dan ini harus menjadi, Apa ya, Catatan buat, Catatan bagi kita ya, Kang sahabat salam, Iya, Pastinya, Buat semua, TKI Arab Saudi, Gak khusus, Vlogger, Ataupun, Orang-orang lain yang penting, Semua TKI, Harus, Ekstra hati-hati, Dan waspada, Tujuannya, Saya menyampaikan ini, Demi keselamatan, Kita semua, Agar tidak, Kejadian yang saya alami, Kemarin, Itu mudah-mudahan, Tidak, Menimpa, Ke sahabat-sahabat semua, Betul, Jadi, Ini menjadi, Apa ya, Menjadi ilmu, Buat saya, Dan pastinya, Menjadi, Catatan, Buat sahabat-sahabat, Yang memang, Mungkin ada sebagian, Vlogger, Ataupun, Yang bekerja sebagai supir, Gitu, Iya, Dan, Memang kita itu harus, Milik-milik ya, Ketika kita mau ngesut sesuatu, Harus milik-milik, Di tempat-tempat tertentu, Misalkan di tempat-tempat, Seperti, Kepemerintahan di sini, Itu memang, Harus betul-betul, Tahu gitu, Dimana yang harus, Biar tidak, Kejadian ini, Biar tidak terulang lagi, Pokoknya, Ya saya doakanlah, Sekali lagi, Saya doakan untuk sahabat semua, Mudah-mudahan, Doa dari sahabat salam, Mudah-mudahan, Sahabat semua yang menonton, Dijauhkan dari segala musibah, Yang, Sekarang, Mulai menimpa dunia ini, Yaitu COVID-19, Dan pastinya, Mudah-mudahan, Sahabat semua, Diberikan keselamatan dunia, Dan akhirat, Aduh, Pokoknya, Jauhkanlah, Sahabat-sahabat semua, Dari segala musibah, Gitu aja ya, Ya terima kasih, Kang sahabat salam, Sama-sama, Mudah-mudahan, Bermanfaat ya, Insya Allah, Bermanfaat, Buat semuanya, Para PKI, Alhamdulillah, Oke terima kasih, Ini yang bisa saya, Sampaikan, Sama Kang sahabat salam, Dan, Mohon maaf, Bila ada kesalahan, Dan, Bila ada teman-teman, Yang mau, Ngasih saran juga ya, Silahkan, Komen, Di bawah, Betul, Pokoknya, Kritik dan saran, Silahkan, Tinggalkan komen di kolom komentar, Untuk sahabat salam, Ataupun untuk sahabat TKI, Ya pastinya, Saya ucapkan terima kasih, Sekali lagi, Untuk yang, Sudah komen, Berikan saran, Berikan semangat, Untuk sahabat saya, Saya ucapkan sekali lagi, Terima kasih doanya, Alhamdulillah, Keadaan sahabat salam hari ini, Sehat, Dan, Insya Allah, Mulai hari ini, Kita akan kembali, Beraktifitas, Seperti halnya, Biasanya, Akhir kalam, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Selamat menikmati,